Pagi Pak Ya ini apa, supaya kita tahu semuanya Bapak tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undan-Dang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jenderal teknik keberumahan. Pak, mungkin nantikan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ini kan juga sudah. Sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Sisi Rauk Bapak Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhutin Sar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di PORI. Pak, ada yang mengatakan ini bagian dari kontraksi politik itu, Pak. Apakah ini benar, Pak? Ya, kalau terasa di politik, kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu. Jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu.